Polisi terus melidiki kasus penipuan berkedok investasi sembako di Ponorogo, Jawa Timur. Diduga korban mencapai ratusan orang dengan kerugian mencapai 2 miliar rupiah lebih. Toko sembako Elsa Grosir di desa Pulung, Ponorogo, Jawa Timur ini kosong. Lokasi ini sebelumnya menjadi gudang sembako yang dikelola oleh ED. Untuk menjalankan jual-beli sembako, ED menawarkan paket investasi kepada ratusan warga dengan setoran modal Rp45 juta hingga Rp900 juta. Kepada para investor yang bergabung, ED menjanjikan keuntungan sebesar 10% per bulan. Agar sembako cepat laku dan meyakinkan pihak investor, ED menjual sembako dengan harga di bawah pasaran melalui media sosial dan sejumlah promo. ED menggunakan uang setoran para investor untuk menutup selisih harga jual. Karena modal semakin menipis, usaha jual-beli sembako murah ini pun macet. Dengan kerugian Rp2 miliar lebih. Warga yang telah menyetor modal menuntut uang mereka dikembalikan. Kerugiannya sampai sekarang ini dari Mas Pajar satu tim itu Rp1,7. Yang tadi malam dari Jakarta namanya Pak Ardur itu minta tolong ke saya, itu masih Rp600 juta. Pelaku sempat kabur ke Jawa Tengah, namun akhirnya tertangkap. Polisi meminta korban yang belum lapor agar segera membuat laporan kerugian yang dialaminya. Laporan polisi, akan kita lakukan penyelidikan lebih lanjut. Karena dimungkinkan ada korban lain Pak? Dimungkinkan masih ada beberapa korban terkait dengan peristiwa ini. Dari Ponorogo atau dari luar Ponorogo? Sementara yang kita inventarisir dulu dari Ponorogo. Polisi masih menyelidiki kasus penipuan berkedok investasi sebako ini. Karena masih ada korban yang berasal dari luar Ponorogo, belum melaporkan kerugian yang mereka alami. Dari Ponorogo Jawa Timur, Ahmad Subeki, Ainews. Belaporkan